Tapi omongan alkoholnya bukan yang ini ya, bukan yang wacana ya, langsung dari wacana, eh dari wacana lagi mabok, bikin Fabstore ya udah modal nih gabut ya kan, langsung bikin, ini dia tokonya guys, Emperor Fabstore. Oke guys, jadi gue udah sampe di sebuah Fabstore yang ownernya itu anak-anak muda, namanya Emperor Fabstore, yang berada di kawasan Tanggerang guys, langsung aja kita grebek, let's go! Oke, previous squad, gue lagi di Emperor Fabstore, salah satu toko yang berada di wilayah Tanggerang, langsung aja kita ajak ngobrol ownernya ya. Halo om, siapa namanya? Adi, Igo. Kita langsung kepo-kepoin aja, boleh ya om ya? Kira-kira kapan bergabung mulai jadi VWF? Semenjak 3 bulan yang lalu lah, kalau masih di Desember-an. Desember ya, 3 bulan yang lalu ya? Akhir 2022 lah ya, berarti. Betul. Keuntungannya apa sih jadi VWS? Menurut lo ada ga? Banyak sih, banyak-banyak maksudnya dari VWF-nya juga karena kita dapet titik. VWF-nya banyak orang ekspos, toko kita juga. Dapet wrap gratis ya? Iya, dapet wrap gratis. Kita support juga, apa namanya itu, hitgun, insulator. Mulai masuk ke industri VWF itu tahun berapa om? Dari... Tokonya, tokonya? Iya, kita buka toko dari akhir Agustus 2022. Akhir Agustus 2022. Iya, sampai sekarang. Tapi kalau buat pribadi tuh masuk ke dunia VWF-nya? Dari? Dari 2016. Dari 2016. Dari 2016. Bermula dari... Masih penikmat tuh ya? Masih penikmat VWF, akhirnya 2022 baru mutusin buat buka toko. Oh, alasannya kenapa tuh? Alasannya ya... Pertamanya kenapa sih? Karena hobi juga sih. Hobi. Hobi juga, ya... Kenapa nggak? Buat gue salurin buat... ...dagang sekali. Oh... Awalnya dari situ. Ada berapa orang sih, owner-nya? Kebetulan kita ada empat orang sih. Empat orang. Jadi awalnya tuh memang lagi ngumpul-ngumpul aja, nongkrong. Terus... Apa gimana tuh? Bermula sih, dari nongkrong-nongkrong. Terus... Bermula dari dugem juga. Oh, berarti tuh omongan bikin VWF itu tuh lagi dugem tuh? Dari dugem. Udah dari omongan-omongan alkohol tuh yang keluar ya? Bener, itu alkohol sih yang ngomong tuh. Tapi omongan alkoholnya bukan yang ini ya? Bukan yang wacana ya? Bukan wacana. Langsung dari wacana... Eh, dari wacana lagi mabok. Bikin VFStore ya udah modal nih, gabut ya kan? Langsung bikin. Ini dia tokonya guys. Emperor VFStore. Baru dibuka Agustus ya? Akhir Agustus. Opening Agustus 2022. Kesulitan maintenance toko itu ada apa omongan? Paling kalau misalkan dari gua... Kesulitan maintenance itu karena... Gua kan sebelumnya... Belum pernah tau... Macem-macem item-item di toko ya. Kesulitannya sih paling... Masih kurang ya produk knowledge-nya lah ya? Iya, ngapalin barang-barangnya. Apalagi di koil-koil. Gitu. Kalau pandemi mah udah nggak lah ya? Kalau 2022 mau. Udah nggak tuh pandemi. Udah nggak... Menjadi... Satu kesulitan lah ya? Kecuali kalau bukanya 2019... Akhir atau 2020 itu ya. Dan kayaknya sih... Kalau buat dunia VF... Kayaknya pandemi nggak laru. Nggak laru ya? Nggak laru ya? Oke om... Adi... Kira-kira... Persaingan toko... Lu tuh apa sih? Persaingan... Persaingan toko offline? Persaingannya paling... Kalau luang kita... Dari kita sih... Harga ya paling... Dari harga... Oh harga... Terus dari... Discon-discon... Sama bonus-bonus sih paling... Online juga harga juga berarti? Online? Iya, ada. Ada online store-nya juga berarti ya? Ada... Kebetulan ada di Tokped-nya juga. Tokped? Baru Tokped aja ya? Belum online? Ada rencana lagi? Buka online store di marketplace lain gitu? Di Shopee apa... Di semua marketplace gitu? Enggak? Mungkin nanti ke depannya. Mungkin ke depannya ya? Seiring berjalanan waktu aja lah ya? Iya betul. Keunggulannya apa? Toko Emperor VFStore ini ya? Apakah dari promo yang setiap hari kah? Atau dari pelayanannya kah? Ya kebetulan kita kan... Promo itu setiap hari. Terus pelayanan kita pun... Dianggap pertama kesini... Ya senyaman mungkin lah. Yang datang kesini... Kita bikin nyaman. Biar-biar datang lagi kesini. Coba. Dibikin nyaman lu kalau datang kesini. Terus lu selain punya Toko Emperor ini... Lu punya bisnis lain gak sih yang lagi lu fokusin gitu? Apa emang cuma di VFStore ini aja? Kebetulan juga... Gua baru tutup... Apa itu? Usaha gua sendiri... Coffee shop. Oh coffee shop. Tadi lu buka coffee shop juga? Buka coffee shop juga. Tapi... Udah habis kontrak... Gua tutup... Gua fokus disini. Enggak lanjut tuh? Enggak lanjut. Di atas lu bisa nih? Enggak sih. Enggak. Enggak. Kedepannya gak tau juga... Kita bakal buka lagi di atas. Atau enggaknya. Atau gimana ya? Belum keliatan lah ya? Belum keliatan ya. Belum keliatan. Jadi nih Toko ini ada dua lantai guys. Lantai satunya VFStore... Lantai dua masih kosong. Masih belum tau tuh mau diapain. Mungkin ntar mabok dulu lagi... Baru ketahuan tuh. Mabok lagi dulu baru ketahuan. Bikin apa ya kan? Baru ada ide-idenya. Baru ada ide-idenya. Terus... Yang paling lakunya apa nih dari Toko lu? Produk apa sih yang paling laku? Liquid? Liquid. Device-nya juga pot-pot. Kalau sekarang kan banyak orang... Nyari simpelnya ya. Paling nyari-nyari pot gitu. Yang gak mau ribet-ribet lah. Langsung pakai. Siap ngebull. Oh lu udah siapin juga tuh paket... Paket mulai gitu. Eh paket mulai. Itu mah ini. Paket apa namanya? Paket ngebull yang udah sepaket gitu. Misalnya ada 700 nih lu. Dapet baterai, dapet liquid, dapet RDA gitu. Dapet mod juga. Apa emang dari rekomendasi lu aja? Gue rekomendasiin sepaling. Tersuai budget lah ya? Mungkin lu ada budget berapa emang? Oh minggu. Gini-gini. Oke. VRK tuh gimana sih? Perkembangannya disini masih banyak yang nyari gak sih? Wah yang nyari VRK banyak disini. Wih. Tanggerang tuh. Buat kalian nih yang di daerah-daerah Tanggerang nih nyari VRK. Langsung aja dateng ke Emperor Fabstore. Alamatnya dimana sih? Jalan Raya Cadas. Jalan Raya Cadas. Jalan Raya Cadas Kukun. Ruko Permata Icon. Ruko Permata Icon. Iya Ruko Permata Icon. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 10 sampai jam 10. Udah 10 sampai jam 10. Senin sampai minggu tuh gak ada tutup. Senin sampai minggu gak ada tutup. Gak ada tutup. Tapi khusus hari Jumat sama Sabtu kita tutupnya sampai jam 11. Oh lebih malem ya. Weekend ya. Lebih naik ke jam. Iya. Oke. Tapi selain orang jadi VRK tuh kalo rapnya gimana? Orang pake VRK nih udah sobek nih. Dateng. Mas gue mau ganti rapnya dong kan gratis tuh. Ada gak sih? Ada dong. Karena udah VWS kita udah dapet rapingan buat ganti yang rapingan yang udah robek-robek. Kita layanin juga kalau itu. Terus tanggapan lu kalo misalnya ada orang nih dateng. Gak beli nih. Dia cuma dateng doang. Mas gue mau rap aja dong. Tapi dia gak beli. Gak masalah. Gak masalah buat lu? Gak masalah. Bakal lu jedesin gak? Enggak sih. Di toko kita. Dia gak beli pun nanya-nanya kita layani. Kita kasih edukasi. Tuh guys. Biar dia. Ya nyaman lah disini. Iya bener. Itu tuh. Berarti keunggulan dari toko ini menurut gue sih kenyamanan yang dicari ya guys. Walaupun lu gak beli tapi lu tetep dilayani dengan senyaman mungkin. Biar lu balik lagi kesini walaupun lu gak beli. Jadi suatu saat dia mau beli. Udah tau. Udah tau. Udah tau. Harus dateng kemana. Iya 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 boleh boleh. Itu guys. Jalan raya cadas. Oke guys. Tuh buat kalian ya. Kalo gabut nih. Sore-sore malem-malem. Atau mau pacaran bingung mau kemana. Bisa dateng aja kesini. Di layani dengan nyaman. Walaupun gak beli. Gapapa. Gapapa. Diedukasi malah ya kan. Nongkrong-nongkrong. Ada pertanyaan apapun kita layani. Selayani nongkrong-nongkrong bareng ya. Nambah temen lah ya kan. Betul. Betul. Lu bertiga. Eh berempat ya. Lu doang yang sering jadi jaga juga atau. Engga semua. Semua gak ada gantian. Oh semua gantian-gantian. Sipsipan ya. Sipsipan dari berempat. Siapa aja sih lu. Lu nih Adi. Ada Adi. Ada Angga. Ada Yudi. Angga Yudi. Oh ini juga termasuk berarti. Termasuk. Oh tadi gak ngaku soalnya. Pantesan ya. Oh emang. Merenda emang anak muda ya. Ngomongnya. Masih bocah-bocah. Tapi padahal dia sendiri ya. Nih orang ini guys. Tuh. Ada disini. Pertama tuh gue dateng tuh adanya dia. Harusnya dia yang ngobrol sama gue. Tapi dioper sama dia. Dilempar. Sama satu lagi tuh. Oh udah dateng juga. Siapa? Yudi. Oh Yudi. Oh jadi lu gak pake vaporista ya. Sementara ini gak pake vaporista sih. Jadi lu bertiga nih. Ganti-ganti ambitipan. Satu lagi siapa yang kerja. Rizky. Oh Rizky kerja. Jadi gak terlalu aktif ya. Ya. Mungkin suntikan datanya aja yang aktif. Apa gimana gak juga. Dia tetep kesini. Ada jadwal juga kesini. Oh ada jadwal juga. Pas dia lagi gak bisa kesini ya kita. Ya cuman bertiga. Bertiga. Berarti kumpulin modalnya tuh dari awal emang berempat. PT-PT gitu. Ya berempat. Oh selain PT-PT Predator di Camden. PT-PT juga buat bikin Fabstore. Itu anak muda bro. Nongkrong yang bermanfaat. Nongkrong yang bermanfaat. Bener banget. Jadi ini sebuah inspirasi juga ya buat kita ya. Walaupun dipengaruhi alkohol. Tapi bukan yang wacana-wacana doang. Biasanya kan anak muda tuh kalo udah nongkrong udah mabuk ya. Ngelantur aja kan. Ngelantur aja kan. Gue pengen bikin ini. Pengen bikin ini lah. Udah besoknya mabuk lagi. Gakak jadi apa-apaan ya kan. Nah ini keren nih guys. Dari berempat. Berawalnya tuh ya. Nongkrong bareng. Minum-minum. Ada omongan bikin Fabstore yuk gitu. Gitu ya bener ya. Betul. Bener-bener kayak. Bukannya malah happy-happy apa gimana tuh gitu. Mabuk apa joget-joget. Tapi bisa kepikiran buat jadi bikin Fabstore ya. Betul. Awalnya tuh siapa tuh yang nyeletuk tuh. Dari kalian berempat nih nyeletuk tuh. Eh bikin Fabstore yuk. Terus kalian ngimbrung. Eh boleh tuh ayo gitu. Gimana awalnya. Awalnya sih ya. Emang bareng-bareng aja gitu. Ada pemikiran bareng-bareng aja gitu. Gak ada selutukan pertama gitu. Siapa gitu. Gak ada sih. Gak ada sih. Gak ada sih. Emang. Berarti emang bareng-bareng aja ya. Hmm. Daripada. Buang-buang duit yang gak guna. Hmm. Tapi sebelumnya tuh kalian berempat itu belum punya bisnis apapun. Belum. Office shop itu lu sendiri ya. Gua sendiri ya. Hmm. Benarik-benarik. Oke guys. Gitu aja ngobrol-ngobrolnya. Gerebek-gerebeknya. Wawancaranya. Om. Thank you banget ya. Buat kalian yang mau mampir-mampir. Boleh banget. Emperor Fabstore ya. Atau bisa. Visit aja Instagramnya. Apa nih om? Instagramnya. Emperor Fabstore. Jadi kalo misalkan lu mau nyari ide kita. Jangan Emperor aja. Tapi lengkap semua Emperor Fabstore. Karena kalo misalkan lu nyarinya Emperor doang. Gak dongol toko kita. Dongolnya yang lain ya. Dongolnya yang lain. Yang lain. Emperor-Emperor yang lainnya lah ya. Oke segitu aja sih om. Oke. Thank you banget ya. Om Adi. Udah mau dimampirin. Tokonya udah mau digerbek-gerebek. Thank you banget. Anak muda masa gak punya bisnis sih? Hade. Thank you guys. Oke itu dia guys. Gerbek VWS kita kali ini di Emperor Fabstore. Kira-kira Fabstore mana lagi yang bakal kita gerbeknya. Coba tulis di kolom komentar. Mau di Papua, di Sumatera, kayak di Padang, di mana kek. Coba aja. So buat kalian jangan lupa mampir-mampir kesini. Dan makasih banyak buat yang udah nonton. Kalo kalian suka sama video ini jangan lupa comment, like, and subscribe Preva Indonesia. Goodbye.